Sudah biasa menahan perut dengan rasa sakit Petani kita butuh solosir kepada pengepul karet Saya sangat kecewa, tapi mengapa harga getah karet Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dinar Dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini Kita akan memberikan informasi lagi Yaitu informasi tentang harga getah karet yang ada di Provinsi Bengkulu Itu ya teman-teman Oke, jadi tidak perlu lama-lama langsung saja kita simak informasinya Harga karet terjepit, petani karet menjerit Kami butuh solosi konkret Itu ya teman-teman Oke, jadi tidak perlu lama-lama langsung saja kita simak informasinya Sudah cukup lama petani karet yang ada di Bengkulu menjerit Tiap-tiap hari selalu dihadapkan dengan harga karet yang sangat pahit Sudah biasa menahan perut dengan rasa sakit Petani kita butuh solosi Bukan orasi tanpa infleksi Sampai saat ini harga karet yang ada di Bengkulu selalu berkisaran Dari angka 6.200 sampai 6.300 Bahkan 6.500 Paling mahal hanya 7.000 per kilonya Hal ini tentunya tidak sepada dengan usaha Dan harga kebutuhan bahan pokok sekarang Bisa dikatakan petani karet hanya sekedar bisa untuk melangsungkan hidup besok Bahkan bisa jadi kurang untuk kehidupan besok Harga ini bila kita bandingkan dengan harga karet di luar Provinsi Bengkulu Tentu berbeda Sumatera Selatan memiliki harga karet sekitar 9.000 per kilonya Seorang petani karet yang ada di Provinsi Bengkulu Sempat mengatakan kepada pengepul karet Saya sangat kecewa Karena harga getah karet kok dibedah-bedakan Sedangkan di desa yang lain Harga karet sudah mencapai 7.000 sampai 8.000 per kilonya Dan untuk di Provinsi lain ini sudah mencapai 9.000 Hampir 10.000 per kilonya Kalau dilihat kualitas getah karet ini hampir sama Tidak ada bedanya Karena satu lahan Ataupun satu Provinsi Tapi mengapa harga getah karet selalu dibedah-bedakan Nah itu ya teman-teman informasinya Jadi harga getah karet yang ada di Provinsi Bengkulu Semakin terjepit Karena harga getah karet yang semakin lama semakin turun Bahkan harga karet saat ini Hanya dibanderol dengan harga 6.200 sampai 7.000 per kilonya Itu harga getah karet yang paling mahal Dan kalau kita lihat Di Provinsi Sumatera Selatan Harga getah karet ini sudah mahal Karena sudah di angka 9.000 per kilonya Hampir mendekati angka 10.000 per kilonya Oke semuanya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton